Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime Pada pembahasan kali ini kami akan merecap alur cerita Boruto yang telah kami bahas sebelumnya Untuk recap kali ini kita namai dengan Art Momoshiki Mengingat musuh pertama di anime Boruto adalah Momoshiki Otsutsuki Jadi jika kalian sudah nonton part 1-4 bisa skip video kali ini Tetapi jika belum, alangkah lebih baik nonton video ini agar lebih mudah mengikuti cerita yang kami buat Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami Dan berikut alur cerita Boruto Art Momoshiki versi Efek Anime Nah di awal-awal episode, diperlihatkan gambarannya mengejutkan di mana Konoha telah hancur Selain itu, Boruto sedang melawan orang yang bernama Kawaki Nah di sini, diperlihatkan bahwa Boruto sudah besar dan memiliki kemampuan yang misterius Nah kemungkinan si pengarang membuat scene tersebut untuk menggambarkan suatu pelisiwa besar Di mana Konoha mengalami kehancuran terlebih lagi di dunia yang damai Cerita beralih beberapa tahun sebelumnya Di mana Naruto adalah Hokage dan memiliki dua anak yaitu Boruto dan Himawari Di awal-awal, banyak karakter baru bermunculan Tepatnya, mereka adalah teman-teman Boruto Pertama karakter yang dimunculkan adalah Shikadai Nah Shikadai di sini adalah anak dari Shikamaru Di mana saat itu, Shikadai dan Boruto sedang bermain di kereta api Suatu ketika, Boruto melihat ada seorang anak yang dibully Ia bernama Denki Denki adalah anak dari perusahaan ternama di Konoha Dan itu awal-awal pertemanan dari Boruto dan Denki Kesokan harinya, Boruto terlambat mengikuti upacara akademi Boruto pun dengan cepat bergegas menuju akademi melalui kereta Namun saat di perjalanan, Boruto melihat aura dari Denki yang aneh Ia pun tidak menyadari bahwa matanya telah berubah Merasa curiga, Boruto mencoba membuntuti Denki Ia bersedugaannya benar bahwa Denki telah dikendalikan oleh sesusok cakra Namun dengan tidak sengaja pula, Denki tiba-tiba tersadar kembali dan tidak mengingat apa-apa Setelah itu, Boruto menggunakan kereta tersebut agar cepat sampai ke akademi Rencananya pun berhasil walaupun kereta itu mengenai patung Hokage Dengan cara tersebut, ia berhasil tepat waktu ke akademi bersama dengan Denki Dengan kejadian tersebut, Boruto diskor selama 2 minggu Nah di kelas Boruto, diperlihatkan karakter baru Tak lain adalah anak dari teman-teman Naruto Pertama adalah Inojin Inojin adalah anak dari Ino dan Sai Kedua adalah Sarada Sarada adalah anak dari Sasuke dan Sakura Ketiga adalah Chocho Chocho adalah anak dari Choji dan Karui Dan yang terakhir adalah Metally Metal adalah anak dari Rock Lee Selebihnya adalah karakter baru Kembali ke cerita, di mana setelah diskors Boruto pertama kali masuk kelas Namun murid-murid lainnya mengosipkan tentang dirinya Namun kedua kelas yang bernama Sumire Berhasil menenangkan murid lainnya agar tidak menganggu Boruto Beberapa saat berlalu, Boruto mengalami masalah lagi Di mana ia berurusan dengan Iwabe Iwabe adalah murid yang dua kali gagal naik kelas Masalah kali ini cukup besar Sampai-sampai, Iwabe mengajak Boruto berduel Kemudian diperlihatkan pertarungan antara Boruto dan Iwabe Walaupun Iwabe tidak menggunakan kekuatan penuhnya Namun Boruto berhasil menyudutkan Iwabe Dan di sini, diperlihatkan keresahan dari Iwabe Di mana kesalahannya mengenai Shinobi itu harus bertarung bukan hanya belajar Boruto yang mendengar hal tersebut menyangkal perkataan dari Iwabe Dengan kejadian tersebut membuat Iwabe tersentuh dan mencoba untuk belajar kembali bersama teman-temannya kali ini Keesokan harinya, Boruto menghadapi masalah lagi Di mana ada aura yang menyelimuti tubuh dari Metali Melihat hal tersebut, Boruto dan teman-temannya tidak diam saja Karena Metal menyerang secara membabi buta Akan tapi, mereka berhasil mengatasi hal tersebut dan kembali belajar Namun beberapa hari berlalu, Boruto mengalami masalah tersebut berulang kali Sampai akhirnya, ia bertemu dengan seorang yang serius bernama Misuki Nah, Misuki di sini adalah murid pindahan dari Oto Gakure Di pagi harinya, Boruto mengalami masalah seperti biasanya Namun kali ini, cakra hitam tersebut menyelimuti gurunya yaitu Shino Dan alhasil, mau tidak mau Boruto, Misuki, dan Shikadai harus mengalahkan gurunya dulu Namun hal itu tidak mudah Karena seperti yang kita tahu, bahwa Shino adalah ninja setingkat dengan Junin Setelah beberapa cara, akhirnya mereka berhasil membuat gurunya tersadar Dengan kejadian selama ini, Boruto menduga-duga kalau matanya ini adalah Byakugan Dan untuk membuktikannya, ia bersama dengan Naruto pergi ke kediaman Hyuga Namun setelah beberapa cara, ternyata matanya tersebut bukanlah mata Byakugan Hal tersebut membuatnya kesal dan malu terhadap ayahnya Dengan kejadian itu, mau tak mau Boruto harus mencari tahu sendiri kekuatan apa pada matanya Keesokan harinya, Boruto, Shikadai, dan Misuki mulai menceritakan tentang cakra hitam tersebut Akan tapi, mereka tidak menemukan clue apapun dari penyebab munculnya cakra hitam tersebut Dan lebih mudahnya, cakra hitam itu disebut sebagai ghost Sementara itu, para petinggi Konoha mulai menyelediki masalah tersebut Beberapa hari kemudian, Shino selaku wali kelas membuat pelajaran yang menarik Dimana ia menginginkan murid-muridnya untuk megang di tempat kerja secara berkelompok Shino melakukan hal tersebut karena percaya Boruto mempunyai sesuatu yang ingin dilakukan Nah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Boruto untuk menceritakan asal-muasal dari ghost tersebut Dan alhasil setelah berusaha payah menceritakan, mereka menemukan pelaku dari ghost tersebut Namun nasib berkata lain, orang bertopeng tersebut berhasil kabur Sementara itu, saya selaku pemimpin penyelidikan mendapatkan informasi yang sangat penting Dimana pelaku tersebut berasal dari anggota nih Nah, disini, pelaku itu menanamkan sebuah segel berbahaya kepada anaknya Dimana segel itu bernama Gozo Teno Juru tersebut adalah ciptaan dari Danzo Jadi, masalah tersebut berasal dari belas dendam anak buah Danzo kepada Konoha Nah, jutsu ini disembunyikan di tubuh anaknya yaitu Sumire Bertempatan dengan itu, Sumire berencana untuk menghancurkan Konoha dengan jutsunya tersebut Beberapa waktu kemudian, Misuki mengungkapkan kepada Boruto bahwa pelaku dari ghost tersebut adalah Sumire Hal itu membuat Boruto terkejut Misuki menyimpulkan bahwa kejadian kemarin berkaitan dengan Sumire Akan tapi, Boruto tidak mempercayainya Karena sebelumnya, perilaku dari Sumire sangatlah baik Sementara itu, terjadi ledakan yang sangat besar di tepi Konoha Tepatnya, ledakan itu berasal dari Sumire Nah, saya berhasil menghentikan Sumire sementara Akan tapi, jutsu Gozo Teno telah aktif Dimana jutsu tersebut mengeluarkan monster yang sangat besar yang bernama Noe Nah, kekuatan dari Noe ini sungguh mengejutkan Dimana monster tersebut bisa menyerap chakra seseorang Saya pun sedikit kewalahan melawannya Tiba-tiba, Kakashi datang membantunya Namun sayangnya, tubuh Noe bisa beregenerasi dengan cepat Untuk mengatasi Noe, Kakashi menyuruh anggotanya untuk membuat perisai agar Noe tidak ke Konoha Selain itu, jika Noe berhasil mendapatkan chakra dari penduduk desa Maka bisa membuat desa hancur Pada dasarnya, Noe diciptakan sebagai bom bunuh diri Jadi untuk itu, Kakashi mengurung Noe Selain itu, Naruto yang datang pun tidak bisa apa-apa Lantaran jika menyerangnya pun sama seperti bunuh diri Apalagi, chakra Naruto sangat besar Scene beralih ke Boruto Dimana Boruto sedang berselisih dengan Mizuki Karena disini, Mizuki memiliki misi untuk membunuh Sumire Dan alhasil, Mizuki menuju ke tempat Sumire Dengan keinginan kuat Boruto menyelamatkan Sumire Secara tersengaja, ia bisa melihat chakra hitam dari monster tersebut Dan ia melihat chakra yang mengalir ke suatu tempat Dan tampaknya, chakra tersebut adalah pemilik monster tersebut Sesampainya disana, Boruto melihat Mizuki dan Sumire bertarung Dan kemudian, Sumire menjelaskan kepada Boruto bahwa ia adalah pelakunya Dan seketika menghentikan Sumire, mata misterius Boruto aktif Dan secara tiba-tiba, Noe datang entah dari mana Saat itu, Sumire meminta Noe untuk menyerap chakranya agar jusunya aktif Dan secara tiba-tiba, Noe, Boruto, dan Mizuki terserap ke dimensi lain Sesampainya disana, diperlihatkan dunia yang aneh Tepatnya seperti di dalam pohon Selain itu juga, mereka masih berurusan dengan Noe Setelah beberapa cara dilakukan, mereka berhasil menghentikan Noe sementara Sementara itu, terlihat keresahan dari Sumire Dengan warisan dari Naruto yaitu ceramah no jusu Sumire berhasil kembali ke jalan yang benar Selain itu, Noe terlihat jinak seperti peliharaan Setelah berhasil menyadarkan Sumire, tempat tersebut mulai runtuh Nah, mereka dengan cepat untuk kembali ke dunianya Secara tak terduga, mata Boruto aktif kembali Dan ia melihat sebuah teleportasi ke dunianya kembali Setelah itu, mereka berhasil ke dunia Walaupun Noe masih berada di dimensi tersebut Namun Noe di sini masih terhubung dengan Sumire Nah, dengan kejadian tersebut, Sumire direhabilitasi oleh penyidik Konoha Dan setelah beberapa lama, Sumire kembali lagi ke akademi Dan belajar bersama dengan teman-temannya Tentunya, mereka masih mempelajari berbagai macam jusu dan pelajaran akademik Kemudian Shino mengumumkan akan adanya ujian tingkat selanjutnya Di mana mereka akan menjalani ujian secara berkelompok dan individu Untuk itu, mereka berlatih keras untuk bisa lulus dari ujian tersebut Sampai akhirnya, mereka berhasil lulus ujian Walaupun diperlihatkan rintangan yang cukup sulit Keesokan harinya, diperlihatkan bahwa Himawari sedang sakit Nah, yang menjaga Himawari hanyalah Boruto Sesaat melihat foto keluarganya Boruto teringat masa lalu saat ayahnya menjadi Hokage Di saat itu, diperlihatkan sesuatu hal menarik di pelantikan Hokage Di mana Himawari membangkitkan mata Byakugan karena Boruto merusak bonekanya Melihat hal itu, Naruto sangat terkejut Di sini diperlihatkan kekuatan Byakugan dari Himawari Di mana ia menggunakan jutsu spesial Hyuga untuk menyerang Boruto Akan tapi, Naruto berhasil menahannya walaupun membuatnya pingsan Jadi karena hal tersebut, Naruto tidak menghadiri pelantikannya menjadi Hokage Namun Shikamaru dan Kakashi menyiasatinya dengan jutsu Hengeno jutsu Konohamaru Jadi di saat pelantikan Naruto, Konohamaru yang menggantikannya Kembali ke cerita, setelah mengingat kejadian tersebut Dia berjanji tidak akan membuat Himawari marah lagi Dan mulai dari situ juga, dia mulai kesal kepada ayahnya yang jarang pulang Kesokan harinya, teman sekelas Boruto mulai berlatih keras untuk ujian yang sebenarnya Di mana mereka berlatih dengan orang tuanya masing-masing Scene pun beralih ke Sarada Di mana Sarada merasa gelisah Karena para teman-temannya berlatih bersama orang tuanya Sementara itu, ia tidak memiliki hal itu Lantaran ia belum pernah bertemu dengan ayahnya Nah kemudian, Sarada mulai mencari tahu informasi tentang ayahnya Namun ia tidak dapat menemukan satu informasi sedikit pun Walaupun dari ibunya sendiri Malah Sakura di sini memarahinya lantaran sikapnya yang sedikit berubah Nah secara tak terduga, ia menemukan foto lama dari Sasuke Di mana di foto tersebut ada sosok wanita berkacamata Kacamata tersebut sama seperti yang dipakainya Melihat hal itu, ia merasa curiga dan gelisah lagi Karena ada sesuatu hal yang sembunyikan darinya Untuk itu, ia pun menanyakannya kepada Hokage Dan ternyata juga, Hokage masih memiliki urusan penting Di mana urusan tersebut berkaitan dengan Sasuke Mengetahui hal tersebut, Sarada berencana untuk membuntuti Hokage Nah kemudian, ia bersiap-siap untuk mengikuti Hokage dari belakang Kebetulan juga, Boruto di gerbang desa maju memberikan bekal kepada Hokage Namun Naruto sudah pergi beberapa saat Saat itu, Sarada menunfaatkan bekal yang dibawa Boruto untuk mengikuti Hokage Namun di tengah perjalanan, Chou-Cou dan Sarada dihentikan oleh anak misterius yang memiliki mata syaringan Hal tersebut membuat Sarada terkejut Karena keturunan Uchiha hanya tersisa dua saja Tiba-tiba juga, Naruto datang menyelamatkan Sarada dan Chou-Cou dari anak tersebut Yang mana, anak tersebut adalah anak yang dikatakan oleh Sasuke sebelumnya Nah disini, diperlihatkan pertama kali kekuatan Naruto pada masa damai ini Di mana Naruto sudah semakin bisa mengendalikan Kyuubi modenya Sementara itu, Chou-Cou dan Sarada terkejut melihat kekuatan dari Hokage ke-7 Nah dengan kekuatannya tersebut, Naruto berhasil memojokkan anak misterius itu Sampai akhirnya, anak misterius itu berhasil kabur Dengan kejadian tersebut, Naruto meminta Sarada dan Chou-Cou untuk disampingnya sampai bertemu dengan Sasuke Berikutnya, Naruto disini menjelaskan kepada Sarada Bahwa ini waktu yang tepat untuk bertemu dengan Sasuke setelah beberapa lama Selain itu juga, Naruto menceritakan tentang Sasuke kepada Sarada Sampai akhirnya, mereka telah tiba di tempat yang ditentukan Dengan rasa penasarannya yang besar, Sarada pergi ke tempat tersebut sendirian Dan disana, diperlihatkan sesuatu yang mengejutkan di mana Sasuke hampir menebas Sarada Karena Sasuke pertama kali juga bertemu dengannya Melihat hal itu, Sarada sangat ketakutan dan sedih Lantaran ayahnya tidak mengenalinya Secara tak terduga, mata syaringannya bangkit Namun ia tidak menyadari hal tersebut Jadi disini, kebangkitan mata syaringannya teluput dari perasaannya kepada ayahnya Sebelum-sebelumnya, mata syaringan bangkit ketika mengalami hal yang tragis Namun dalam kasus Sarada ternyata berbeda Selanjutnya, Sarada mengeluarkan perasaannya kepada ayahnya Namun disini, Sasuke hanya cuek saja dan memarahi Naruto Secara tiba-tiba, datang dua orang yang menyerang mereka Orang itu bernama Uchiha Shin Nah ternyata, kekuatan dari Shin sangat kuat Di mana ia bisa mengendalikan dan menandai senjata dengan syaringannya Dengan kekuatan tersebut, Naruto dan Sasuke berhasil dipojokkan Namun secara tiba-tiba, Sakura datang dan berhasil membuat Shin terluka parah Nah disini, Sakura kemari karena merasa bahwa Sasuke berada di dekat Konoha Selain itu juga, ia mencari keberadaan dari Sarada setelah mendengar penjelasan dari Shizune Nah dengan kejadian itu, Sarada sangat senang karena ibu dan ayahnya bisa bertemu kembali Namun setelah beberapa lama berbincang, secara tersadar, Sarada hampir terserap jutsu dari Shin Namun Sakura berhasil menyelamatkannya walaupun dirinya terserap jutsu tersebut Secara tiba-tiba, Sakura berada pada sebuah tempat yang misterius Sepertinya, tempat tersebut adalah persembunyian dari Uchiha Shin Di sisi lain, Naruto dan Sasuke beranjak pergi ke tempat Orochimaru karena sebelum kabur Shin memberitahu bahwa orang yang menanamkan caringan kepadanya adalah Orochimaru Sesampainya di sana, ternyata benar bahwa Orochimaru lah yang membawa Shin Namun Shin adalah uji coba yang gagal dan pergi beberapa tahun yang lalu Dan setelah lama berbincang, akhirnya mereka mengetahui lokasi persembunyian dari Uchiha Shin Sementara itu, Sakura dikejutkan dengan perilaku dari Shin Karena Shin memakan anaknya sendiri untuk mengobati lukanya Nah, jadi Shin kecil di sini adalah klon yang dibuat oleh Shin yang asli Tujuannya agar bisa menciptakan genetik yang kuat atau berevolusi ke tingkat selanjutnya Untuk itu, Shin berencana untuk membunuh Sasuke Lantaran, Shin sangat mengidolakan Uchiha Itachi Seperti yang diketahui, bahwa Sasuke lah yang membunuh Itachi Di sisi lain, Sasuke dan Naruto tiba di kediaman Shin Namun mereka dihadang oleh ratusan Shin Jadi pertarungan pun dibagi dua Dimana Sasuke dan Sarada menuju ke dalam untuk mencari Sakura Sementara Naruto dan Chocho mengatasi masalah di luar Kembali ke Sakura Dimana Sakura sedang bertarung melawan Shin Pertarungan itu sangat sengit Sampai akhirnya, Sasuke datang di saat yang tepat Nah disini, diperlihatkan kekuatan gabungan dari keluarga Sasuke yang bertarung melawan Shin Sampai akhirnya, Sasuke, Sakura dan Sarada berhasil membuat Shin kewalahan Secara tiba-tiba, muncul banyak Shin kecil yang menikam ayahnya sendiri Lantaran, ayahnya tersebut sudah mulai melemah Shin melakukan hal itu karena prinsip yang diberikan oleh ayahnya sendiri dari kecil Nah kemudian, Shin itu mulai mencoba menyerang Naruto dan Sasuke Namun Naruto disini berhasil menakutinya dengan Chakra Kurama Nah setelah kejadian itu berakhir Mereka kembali ke desa dan membawa sekelompok klon Shin Alhasil, semua Shin yang berada di tempat tersebut direhabilitasi di desa Konoha Agar tidak menimbulkan masalah Menariknya lagi, kita diperlihatkan karakter lama yaitu Yakushi Kabuto Di era ini, Kabuto sudah menjadi baik Dan ia sekarang menangani panti asuhan sama seperti masa kecilnya Selain itu juga, diperlihatkan kebersamaan Sasuke bersama dengan keluarganya walaupun hanya sebentar Karena setelah itu, Sasuke harus mencari tahu lagi peninggalan dari Kaguya Setelah mendapatkan nasihat dari Naruto dan melihat sendiri ayahnya Sarada memutuskan untuk menjadi Hokage Selain itu, Sarada mulai sadar bahwa dirinya telah membangkitkan mata syaringan Setelah itu, ia mulai mempelajari matanya tersebut Namun di sini, ia masih merahasiakan dari teman-temannya Beberapa hari kemudian, diperlihatkan bahwa Hokage mengadakan rapat 5KG untuk membahas sesuatu hal yang penting Dimana rapat itu membahas tentang kemunculan anggota Osusuki yang lain Informasi itu didapat dari Sasuke yang mencari bukti-bukti tersebut sebelumnya Kabar buruknya lagi, Osusuki itu lebih kuat dibandingkan dengan Kaguya Nah di sini, para Kaguya mulai resah karena generasi sekarang mulai melemah Namun Naruto menyangkal hal tersebut Malahan, ia percaya bahwa generasi saat ini bisa melampaui generasi sebelumnya Cerita dilanjutkan dengan adanya studi tur ke negeri kiri Gakure Tepatnya, yang pergi ke sana adalah kelas dari Boruto Nah, Boruto di sini menjadi ketua kelas tersebut untuk mengatasi masalah di sana Namun sebelum itu, diperlihatkan sedikit keanehan dari Iwabe Dimana Iwabe merasa gelisah pada tempat tersebut Namun murid yang lain tidak menghiraukannya Kemudian mereka pun pergi ke sana didampingi oleh Shino dan Anko Sesampainya di Kiri Gakure, mereka disambut oleh guru pendamping Ia bernama Kagura Nah, Kagura ini adalah orang kepercayaan dari Chojuro Setelah lama berbincang, Kagura membawa kawanan Boruto berkeliling desa Untuk melihat daerah sekitar Di sini diperlihatkan bahwa negeri air ini sangat maju Berbeda dari negara-negara lainnya Selain itu juga, mereka dikejutkan dengan berbagai perenak-perenik yang belum ada di desa Konoha Lalu para murid Konoha dipandu oleh Chojuro dan Meiterumi mengenai pelatihan berpedang di negeri air Di sana, Chojuro meminta Boruto untuk melawan Kagura Di sini, diperlihatkan skill hebat dari Kagura Di mana ia membuat Boruto tak berkutik Nah, itulah awal mula dari pertemuan Boruto dengan Kagura Namun di sini, Kagura masih menyembunyikan sesuatu hal dari Boruto Keesokan harinya, Kagura menjelaskan masa lalu dari negara ini Di mana dahulu, desa ini dikenal dengan sebutan kabut berdarah Kenapa demikian? Karena para Shinobi desa kabut sangat liar Ditambah lagi dengan kepemimpinan dari Kagura sebelumnya Yang mana, Kagura adalah pembunuh berdarah dingin Namun desa ini berubah setelah Chojuro menjadi Mizukage Di mana pemerintahan dari Chojuro merubah desa Chigiri ini menjadi lebih baik dan makmur Mengetahui hal tersebut, Boruto cukup kaget Karena di balik desa maju ini, sebelumnya adalah desa berdarah dingin Selain itu juga, terungkap bahwa Kagura adalah cucu dari Yagura Suatu ketika, Boruto dan kawan-kawan mendapatkan masalah Tepatnya adalah Boruto sendiri Di sini Boruto mendapatkan masalah dari kelompok yang diketuai oleh Shizuma Kenapa demikian? Karena kelompok tersebut beberapa kali mencoba untuk menyerang Boruto Ternyata, tujuan dari kelompok itu adalah untuk menumbuskan perang kepada desa terkuat yaitu desa Konoha Untuk itu, mereka harus menangkap atau membunuh Boruto apapun yang terjadi Akan tapi, Boruto berhasil mengatasi hal tersebut walaupun belum bertemu dengan Shizuma Di sini diperlihatkan kedekatan pertemanan dari Kagura dan Boruto Karena mereka memiliki nasib yang sama yaitu anak dari pimpinan desa Bedanya di sini, Kagura adalah keturunan Yagura Singkat cerita, saat Boruto dan Kagura berlatih Mereka dikejutkan dengan kedatangan dari Shizuma Hal itu membuat Shou Kagura Lantaran hanya Shizuma lah yang mengerti dirinya Kemudian Shizuma menunjukkan luka dahulu kepada Kagura Dimana luka tersebut hasil tebasan dari Kagura di saat mengamuk Nah di sini, Boruto tidak mengerti apa yang dikatakannya Sementara itu, Kagura terhasut kata-kata manis dari Shizuma Akibatnya, Kagura malah berpihak kepada Shizuma Setelah itu, Shizuma berserta kelompoknya pergi untuk mengambil pedang legenda Kirigakure Sedangkan Boruto tidak bisa apa-apa melawan kelompok tersebut Kesokan harinya, Boruto dan Sarada melaporkan kejadian itu kepada Chijuro Kemudian Boruto, Sarada, dan Chijuro pergi menyelamatkan Kagura Beberapa saat berlalu, mereka berhasil menemukan kelompok Shizuma Nah, kelompok Shizuma agak berbeda seperti sebelumnya Karena di sini, mereka diperlengkapi dengan pedang legenda Kirigakure Di sana terjadi cekcok mengenai perbedaan prinsip Jadi pertarungan pun tak terelakkan Pertarungan pun dibagi menjadi tiga Dimana Sarada melawan seorang wanita yang memiliki pedang Kiba Di sini diperlihatkan bahwa kekuatan Sarada tidak selevel dengan wanita tersebut Namun Sarada berhasil mengatasi kekurangan tersebut dengan kecerdasannya Dan alhasil, Sarada berhasil mengalahkan wanita itu walaupun terluka parah Sementara itu, Chijuro berhasil mengalahkan tiga pendekar pedang dengan mudah Di sisi lain, Boruto sedang bertarung melawan Kagura Di sini diperlihatkan bahwa Boruto mencoba untuk menyadarkan Kagura Namun sayangnya, Kagura masih terkena hasutan Shizuma Jadi mau tidak mau, Boruto harus bertarung melawannya Singkat cerita, akhirnya Boruto bisa menyadarkan Kagura Dan untuk menyelesaikan masalahnya, mereka harus bersatu untuk mengalahkan Shizuma Di sini, Shizuma seperti kehilangan akal Ternyata, pedang Samehada memakan cakranya Dimana sekarang, Shizuma terlihat seperti monster Nah, untuk bisa mengalahkannya, Kagura menggunakan pedang legenda yaitu Hirame Karei Dimana sebelumnya, ia mendapatkan pedang tersebut dari Chijuro sendiri Setelah itu, ia bersama Boruto menggunakan pedang Hirame Karei yang dibelah untuk melawan Shizuma Dan alhasil, mereka akhirnya bisa mengalahkannya Pertarungan pun diakhiri dengan tertangkapnya kelompok tersebut Setelah kejadian tersebut, Kagura meminta maaf sekaligus berterima kasih atas kejadian sebelumnya Dan mulai dari sini, Kagura memiliki jalan sendiri untuk menjadi shinobi yang seperti ia inginkan Keesokan harinya, Boruto beserta kawan-kawan kembali ke desanya Cerita selanjutnya, diperlihatkan keseharian dari Inojin Dimana Inojin sedikit malas dengan jusunya tersebut Dan ia lupa arti dari jusunya itu Nah, untuk mengatasi kelemahan dari Inojin Saya sebagai seorang ayah meminta Himawari mengajari Inojin menggambar Karena saya di sini melihat gambaran dari Himawari yang penuh dengan perasaan Setelah beberapa waktu belajar bersama dengan Himawari Inojin berhasil mengatasi kelemahannya tersebut Selain itu juga, ia lebih bersemangat lagi untuk menggambar Beberapa hari kemudian, Boruto dan teman-temannya mengadakan kemah bersama Yang mana mereka mengadakan hal tersebut untuk memberkokoh pertemanan mereka Itu adalah momen terakhir kali mereka bersama sebelum menghadapi ujian yang sebenarnya Nah, di sini, diperlihatkan kebahagiaan dari Boruto bersama dengan teman-temannya itu Beberapa lama setelah itu, Shino mengadakan wali murid mengenai masa depan dari para murid Setelah itu, mereka menghadapi ujian terakhir untuk menjadi genin Ujian dimulai dari ujian tertulis Namun tampaknya, mereka berhasil mengerjakannya tanpa kesulitan sedikit pun Kemudian ujian dilanjutkan dengan ujian praktik Di mana ujian tersebut adalah melawan gurunya sendiri sekaligus Konohamaru Selain itu juga, Roku Daime atau Kakashi juga berpartisipasi sebagai penentu ujian Jadi di sini, mereka harus bertarung melawan Kakashi beserta guru lainnya Agar bisa melewati ujian terakhir kali ini Ujian ini kelihatan sangat sulit Karena Kakashi sangat tegas kepada mereka Kenapa demikian? Karena sebelumnya Kakashi melihat para murid yang tidak memiliki potensi yang kuat untuk menjadi shinobi Ujian ini berakhir ketika salah satu berhasil mendapatkan lonceng Jadi hanya satu saja yang akan lulus dari ujian kali ini Buruto beserta kawan-kawan sangat terkejut mendengar peraturan yang gila tersebut Mau tidak mau, mereka harus melakukan ujian itu agar bisa menjadi genin Ujian pun dimulai, di mana mereka bergegas untuk langsung menuju ke tempat Kakashi Namun itu adalah awal petaka dari mereka Karena di sini, mereka harus bekerja sama agar bisa menyelesaikan ujian tersebut Di sisi lain, akhirnya Buruto menemukan Kakashi Kemudian Buruto bertarung dengan Kakashi untuk mendapatkan lonceng Namun sayangnya, Buruto sama sekali tidak bisa menyentuh lonceng itu Pada akhirnya, Buruto tidak bisa apa-apa Kemudian Kakashi menjelaskan tentang arti menjadi shinobi Dan arti bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah Secara tiba-tiba, Misuki dan Iwabe datang menyelamatkan dan membawa Buruto kabur Malam harinya, Buruto beserta teman-temannya berkumpul di suatu tempat Di mana mereka semua sedikit terluka akibat kejadian sebelumnya Nah di sini, Buruto mengungkapkan kesedihannya kepada teman-temannya Karena dirinya, semua temannya menjadi lemah Namun mereka menyangkal hal tersebut Karena berkat dirinya bisa membuat semua berubah Nah berkat rekan-rekannya tersebut, Buruto kembali percaya diri Dan kemudian, mereka membuat strategi untuk mengalahkan satu persatu gurunya Strategi itu dimulai dari keberhasilan menyelamatkan kawannya dari guru Anko Selanjutnya, Sarada yang berhasil mengalahkan Konohamaru menggunakan trik syaringan dan kemampuan dari Buruto Berikutnya, mereka dihadapkan dengan Kakashi Hiap, di sini Buruto berhasil membuat Kakashi terpojok dengan kerjasama dari tim Akan tapi, mereka tidak berhasil mengambil lonceng tersebut Karena waktu yang ditentukan telah habis Jadi mereka semua berpikir bahwa tidak ada satupun yang lulus dari ujian itu Setidak tiba-tiba, Kakashi memberi kabar yang baik Di mana Kakashi meluluskan semua murid Alasannya, mereka semua telah mempelajari yang namanya kerjasama tim Selain itu juga, Kakashi memberikan pelajaran penting untuk menjadi shinobi yang sebenarnya Jadi semuanya pun berhasil lulus dari akademi dan menjadi genin Kemudian mereka mendapatkan ikat kepala yang menandakan bahwa mereka adalah seorang shinobi tingkat genin Jadi mereka sekarang tidak akan bersama lagi Karena genin harus berkelompok tiga orang Di sini, Buruto masuk ke dalam tim tiga bersama dengan Mitsuki dan Sarada Tim itu diketuai oleh Konohamaru Namun Sarada tidak menerima hal tersebut Lantaran dirinya tidak mau setim dengan Buruto Untuk itu, ia memutuskan menemui Hokage untuk mengganti kelompoknya Namun saat di perjalanan, mereka dihentikan shinobi yang kuat Ia bernama Mirai Mirai adalah anak dari Kurenai dan Asuma Jadi sekarang, ia sudah tumbuh besar sebagai seorang shinobi Namun di sini, Sarada berhasil mengalahkan Mirai dengan kerjasama dari tim Meskipun begitu, Mirai sangat susah sekali untuk dikalahkan Saat setelah itu, mereka berhasil bertemu dengan Hokage Namun ternyata, Sarada malah meminta Hokage untuk mengganti timnya Di mana ia meminta agar timnya diganti menjadi tim tujuh Naruto yang mendengar hal tersebut cukup senang Lantaran anaknya sendirilah yang meneruskan tim tersebut Beberapa lama setelah itu diperlihatkan masa lalu dari Misuki Misuki adalah anak buatan dari Orochimaru Jadi bisa dibilang, Misuki adalah anak dari Orochimaru Nah, kenapa Orochimaru menginginkan Misuki? Karena Misuki mempunyai kekuatan yang sangat kuat Namun di sini, Misuki kehilangan ingatannya Untuk mengembalikan ingatannya, Orochimaru dan Misuki pergi ke tempat orang yang mencuri ingatannya Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan penunggu tersebut Ternyata penunggu itu bernama Misuki Misuki yang melihat itu pun kebingungan karena dirinya mirip dengan penunggu itu Sementara itu, Orochimaru berhasil mendapatkan gulungan rahasia Merasa curiga kepada dua-duanya Secara tak terduga, Misuki memiliki kekuatan sage mode Dimana kekuatan tersebut sangatlah kuat Sampai-sampai, Misuki mendapatkan gulungan rahasia dengan cepat Dan ternyata, isi gulungan tersebut adalah informasi tentang Boruto Jadi ia berpikiran bahwa anak itu adalah mataharinya Di sisi lain, tim 7 mendapatkan misi pertamanya Dimana misi itu cukup sulit karena lawannya adalah seorang shinobi Namun berkat kerja sama tim, mereka pun berhasil menyelesaikannya Beberapa hari setelah itu, mereka juga mendapatkan misi Namun misi kali ini tingkat rendah diantaranya menangkap kucing liar Menghentikan orang yang bunuh diri dan misi tingkat rendah lainnya Namun bukan misi itu saja Tim 7 mendapatkan misi yang cukup serius Yaitu melawan kelompok Byakuya Kelompok tersebut memiliki kekuatan yang cukup setara dengan Yunin Selain itu, mereka juga dibantu oleh tim 10 Singkat cerita, mereka semua berhasil menyelesaikan misi tersebut walaupun cukup terluka parah Sementara itu diperlihatkan kawan-kawan Boruto yang sedang menjalankan misi Meskipun misi tingkat rendah Suatu hari diperlihatkan Boruto yang sangat kesal terhadap ayahnya Karena Naruto tidak ada di saat ulang tahunnya Meskipun begitu, Naruto masih memberikan hadiah kepada Boruto Keesokan harinya, saat sebelum menjalankan misi Boruto meminta ayahnya untuk berjanji untuk hadir di ulang tahun Himawari Jika tidak, ia tidak akan memaafkannya Kemudian Boruto kembali kepada misinya Dimana misinya tersebut adalah menangkap perampok Setibanya di sana, tim 7 dikejutkan dengan perampok yang sangat ketakutan Ternyata perampok tersebut mengalami kejadian yang tragis di dalam goa Setelah mendengar hal tersebut, tim 7 pun menelusuri tempat itu Di sana mereka dikejutkan dengan adanya Zetsu Putih Dimana Zetsu Putih saat ini memiliki beberapa elemen jutsu Akan tapi, mereka berhasil mengatasinya dengan kerjasama dari tim Di sini juga diperlihatkan Boruto dan Sarada Yang mengetahui bahwa musuh ulama tersebut sangat kuat Bisa dibilang, level mereka sangat berbeda jauh dari Zetsu Putih sebelumnya Melihat hal tersebut, Konohamaru sangat penasaran Kenapa demikian? Karena sebelumnya markas dari Zetsu Putih sudah dimusnahkan Untuk mengatasi rasa penasarannya Ia bersama timnya pergi menelusuri kedalaman goa tersebut Di sana mereka dikejutkan dengan adanya beberapa Zetsu Putih Yang terkena amaterasu Jadi Sasuke telah menghabisi Zetsu yang berada di goa ini sebelumnya Lalu tim 7 kembali dengan memberikan informasi penting tersebut kepada Hokage Atas kejadian itu, Boruto sangat mengagumi Uchiha Sasuke Berikutnya kata Suke menawarkan peralatan ninja untuk dipakai di ujian Chunin Namun Naruto menolak dengan keras Karena ujian Chunin diselenggarakan agar mengetahui potensi masing-masing Bukan sebagai ajang pertunjukan Malam harinya, Naruto pun menepati ulang tahun dari Himawari Namun nampaknya dirinya tersebut hanyalah Bunshin Di sini Himawari sangat sedih Namun yang paling kecewa adalah Boruto Di sisi lain, diperlihatkan Sasuke yang berada di dimensi lain Di sana ia menemukan sebuah kuil Tak lain adalah kuil dari Kaguya Setelah menelusuri kuil tersebut Sasuke menemukan sebuah gulungan rahasia Tiba-tiba datang dua orang yang menyerangnya Mereka bernama Momoshiki dan Kinshiki Osusuki Jadi mereka berdua berasal dari klan Osusuki Kemudian diperlihatkan pertarungan yang sangat sengit antara Sasuke dan Kinshiki Akan tetapi pertarungan tersebut hanya singkat saja Karena Sasuke sudah mendapatkan apa yang diinginkannya Setelah itu, Sasuke memberikan gulungan tersebut kepada Naruto Namun sayangnya, Naruto tidak bisa menerjemahkan gulungan itu Namun yang pasti, dunia Shinobi sekali lagi akan terancam oleh musuh dari klan Osusuki Kembali ke Boruto Boruto di sini sangat marah Untuk mengatasi kemarahannya, ia pun pergi ke kantor Hokage Namun setibanya di jalan, ia bertemu dengan Sasuke Singkat cerita, Boruto meminta kepada Sasuke untuk menjadi gurunya Akan tetapi, Sasuke memiliki syarat Syarat tersebut adalah menguasai Rasengan Dengan semangat yang tinggi, Boruto meminta Konohamaru mengajarkan Rasengan Dan setelah beberapa lama, akhirnya Boruto berhasil menguasai teknik tersebut walaupun masih kecil Setelah keberhasilannya, Boruto memperlihatkan Rasenganya kepada Sasuke Akan tetapi, Sasuke mengejeknya karena ukuran rasingannya yang sangat kecil Mengetahui hal itu, Boruto sangat sedih Untuk merenungi kesedihannya, ia menemui Katasuke Di sana Katasuke mengiming-imingi peralatan ninja agar Boruto menggunakannya saat ujian Chunin nanti Boruto yang masih bimbang pun menerima alat tersebut Dengan alat itu juga, ia berhasil menjadi murid dari Sasuke Namun di sini, Sasuke masih curiga terhadap Boruto Sebelum ujian Chunin semakin dekat, kawan-kawan Boruto berlatih sangat keras agar bisa memenangkan ujian Chunin Di sisi lain, diperlihatkan bahwa killer beat telah dikalahkan oleh klan Osusuki Jadi rupanya, klan Osusuki sudah berada di bumi Waktu berjalan dengan cepat, ujian Chunin pun dimulai di mana pesertanya juga berasal dari berbagai negara Ujian pertama yang dilewati ternyata cukup simpel Di mana mereka tidak boleh terjatuh dari lubang Meskipun begitu, banyak peserta yang gagal dalam ujian pertama Sementara Boruto dan kawan lainnya berhasil menuntaskan ujian pertama Di ujian kedua, Iwabe dan timnya kalah melawan peserta dari Sunagakure Yang mengalahkannya adalah kelompok dari Shinki Di sini Shinki memiliki kekuatan yang sama seperti Gara Akan tapi, kekuatannya tersebut berasal dari besi Di sisi lain, tim Boruto menghadapi tim yang cukup tangguh Di mana ia kewalahan melawannya Dengan nekatnya, Boruto menggunakan peralatan ninja agar mengimbangi kekuatan dari lawan Dengan peralatan sebut, akhirnya Boruto berhasil melewati ujian itu Namun di sini, tim pengawas tidak mengetahui bahwa Boruto sedang memakai peralatan ninja Ujian ketiga adalah satu lawan satu Atau berfokus kepada kekuatan individu Jadi bisa saja, Boruto bertarung dengan temannya sendiri Pertarungan pertama dimulai dari Boruto yang melawan Yorui Pertarungan itu sangat singkat karena Boruto di sini menggunakan peralatan ninja untuk bisa mengalahkan Yorui Sementara beberapa temannya berhasil lolos dari fase pertama Namun Cocok kalah dalam pertarungan melawan Shinki Karena Shinki sangatlah kuat Ujian pun mulai memasuki semifinal Di mana Boruto melawan Shikadai Pertarungan pun cukup imbang Namun di sini, Shikadai berhasil menyebak Boruto dengan Jusunya Lagi-lagi Boruto menggunakan peralatan ninja Jadi ia pun maju ke tahap selanjutnya karena Shikadai menyerah Sementara itu Sarada berhasil mengalahkan lawannya dengan kekuatan mata syaringan Sedangkan Mizuki kalah melawan Shinki Karena ia tidak ingin menggunakan kekuatan aslinya Ujian memasuki fase terakhir Di mana ujian itu hanya ada 3 orang saja yaitu Shinki, Sarada, dan Boruto Sayangnya di sini Sarada dan Boruto tidak bisa menyerang Shinki sekalipun Kemudian mereka menggabungkan kekuatannya Yang mana mereka berhasil mengalahkan Shinki dengan bantuan peralatan ninja yang dimiliki oleh Boruto Namun sayangnya, kali ini Naruto mengetahui bahwa Boruto memakai peralatan ninja Jadi di sini, Boruto didiskualifikasi dari ujian tersebut Sementara itu tiba-tiba datang 2 Otsuzuki yang ingin mengambil chakra dari Naruto Kemudian diperlihatkan kekuatan dari Momoshiki Di mana ia bisa menyerap serangan dan membalikannya dengan Rinegan yang berada di kedua tangannya Selain itu, ia juga memiliki Byakugan Di sini Naruto dan Sasuke bersusah payah agar Konoha tidak hancur Di samping itu muncul satu lagi karakter baru Ia bernama Urashiki Otsuzuki Selain itu, ia juga berhasil mengambil kekuatan Sagemodo milik Mizuki Selanjutnya ia pergi begitu saja Sebelumnya diperlihatkan bahwa Toneri telah dibekukan oleh Urashiki Namun entah mengapa ia melakukan hal tersebut Berikutnya Momoshiki mengeluarkan jutsu terkuatnya untuk menghancurkan desa Konoha Untuk itu, Naruto meminta Sasuke menjaga anak beserta desanya Karena dirinya tidak ingin menghancurkan Konoha Dan setelah itu, Naruto menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan dari Momoshiki Namun pada akhirnya, Naruto dibawa pergi ke suatu tempat Beberapa lama setelah itu, diperlihatkan Konoha yang hancur dan banyak korban berjatuhan Sementara itu diperlihatkan kesedihan dari Boruto Dimana ia telah salah menilai ayahnya Untuk menembus kesalahannya, ia pun pergi bersama Sasuke untuk menyelamatkan Naruto Di samping itu, mereka juga dibantu oleh empat kage lainnya Namun secara tak terduga, kata Suki dan bawahannya mengikutinya Di sisi lain, Momoshiki sedang menyerap cakra dari Naruto Secara tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan dari Sasuke dan lainnya Jadi pertarungan pun tak terelakkan Dimana pertarungan itu dibagi menjadi dua Yang mana empat kage berhasil menghentikan pergerakan dari Kinshiki Sementara itu, Naruto dan Sasuke menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Momoshiki Sedangkan Boruto hanya terdiam melihat pertarungan tersebut Setelah itu diperlihatkan hal yang mengerikan Dimana Momoshiki memakan cakra dari Kinshiki Jadi sekarang kekuatannya berkali-kali lipat dari sebelumnya Bukan hanya itu saja, penampilannya pun juga berubah Yang mana ada Rinnegan yang berada di dahinya Jadi bisa dibilang, ini adalah mode terkuat dari Momoshiki Sekali lagi, Naruto dan yang lainnya berusaha sangat keras untuk melawan Momoshiki Pada akhirnya, Momoshiki dikalahkan oleh Rasengan gabungan Naruto dan Boruto Saat itu diperlihatkan bahwa Boruto mempunyai kekuatan baru Kenapa demikian? Karena jika mengalahkan anggota Osusuki, maka tidak akan menjadi manusia seutuhnya Namun tak apa kekuatan tersebut Setelah kejadian itu, Boruto menjadi dekat dengan ayahnya Dan setelahnya, ia menjadi bersemangat untuk menjadi shinobi yang sebenarnya Hanya itu saja cerita dari Ak Momoshiki yang telah kami rangkum Berikutnya, cerita menjadi semakin menarik Lantaran cerita sudah memasuki Ark Bandit Mujina Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!